Mungkin yang termasuk wali majizub Al-majizub itu ada di kitab Awarif Ada di kitab Zubat Ada di kitab Khatmul Awliya Majizub ini Maslubul Akli Min Ajli Jadi majizub itu orang yang ketarik rohaninya Sehingga akalnya gak kepake Udah ketutup Sama cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi Maka majizub ini Itu walaupun tubuhnya seperti kita Tapi ruh murni Dia gak ada hajat sama mobil Dikasih mobil, dicoret mobil sama dia Antum mikir-mikir Antum bilang orang kayak gitu gila Yang gila kita Gila handphone Gila makan Gila fulus Mobil kita gores dikit Kita banting-banting itu orang Dibel dikit Mobil kita Motor kita Kita bel balik Betapa Antum cinta sama motor Sama mobil Terus Antum bilang orang kayak gini gila Yang gila siapa? Ya Man aksaru jununan Nahnu amha'ula il majizubun Ya Yang lebih gila kita Apa mereka? Habib Sheikhwan Banyak yang bilang gila Orang ajar itu Gak ngerti ilmu kewalian Ngomong wal Wali majizub Bukan sufi Ingat Sufi Mesti bersyariat Tarekat Hakikat Marifat Kalau wali majizub Dia dua aja Hakikat Marifat Hakikat Marifat Intinya Marifatul hub Cinta 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 Maka Habib Sheikhwan itu ngerti Imam Mahdi Udah ada apa belum? Antum tanya aja Mabliyuh Ya Mabliyuh nyebut Wali Kutub Antum bukan Habib Enggak bukan saya Ini bangguan wali Bukan wali kutub Maksudnya kutub versi Yang Khotmul Awliya Apa jawaban beliau? Itu kutub Rabbani Kutub Rabbani Kata Rabbani Itu gelar Untuk wali kutub Wali khauf Maka memakai gelar Rabbani Harus langsung dari sisi Allah Dan Rasulullah Gak boleh dari guru Itu murid Gak boleh Jadi siapa yang menggunakan Rabbani Mungkin Dia Tabarukan aja Jadi siapa pun hari ini yang masyur Masyur Di Youtube kan Dimana Memberi gelar dirinya Rabbani Sebaiknya dia insof Dia sadar Bahwa Rabbani Bukan hak dia Nah itu hanya gelarnya Ghaus Itu hanya gelarnya Al-Ghaus Al-Ghaus punya Empat ilmu itu Dia punya belum Kalau gak Coret nama Rabbani nya Kasih tau Kepada orang-orang Yang menyebut dirinya Rabbani Rabbani Kita gak pantas Ya Masih jauh Tentu punya Empat ilmu itu Baru disebut Rabbani Jadi sama Khotmul Awliya Ar-Ghaus Imam Mahdi Rabbani Itu sama itu Ya Itu dia ilmunya Empat ini Kalau dia cuma satu Punyanya Yang kedua gak punya Berarti belum Dia harus full Ini Harus munsif Munsif Apa arti munsif Sadar ya Jadi Wali Wali Majzuh Belum tentu Sufi Ada satu lagi Wali Wali Malamatiya Wali Malamatiya Ini sadar Tapi Gayanya Gaya Kayak orang Pemaksiat Kayak orang Awam Kayak Ya begitulah Kayak Preman Hobinya Seperti Orang-orang Biasas Gak bisa kita cek Antum Diuji Kalau ketemu Malamatiya Melihat Kolbu Atau melihat Penampilan Ini banyak nih Ahli-ahli zikir Indonesia Bahkan oleh Torikot Cuma karena Si wali Malamatiya Ini ngerokok Dia kemudian Gak yakin Masa wali ngerokok Emang cuma dengan Rokok Batal kewalian Rokok Mbak Fikih Kewalian Mbak Marifat Beda Jangan dicampur-campurin Ya Pake serban Gak pake serban Antum pernah gak Dipertanyakan Buya Zulfikar Pake kopiah hitam Sufi Masa pake kopiah hitam Loh apa hubungannya Sufi Yang mau kopiah Ya Tidak ada Pakaian khusus Untuk sufi Ada sufi Yang berserban Ada yang berkopiah Ada yang gak berkopiah Kalau malamatiya Gak ketahuan Dia kapan Pake kopiah Ya Jadi Wali majizub Wali malamatiya Baru wali Sufi Orang belajar tarekat Belum tentu wali Mursid Bahkan belum tentu Wali Ciri-cirinya Kalau masih berbut Kemursidan Bukan wali Itu Taib Para ikhwan dan akhwat Yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi masalah Di akhir-akhir ini Kemudian viral Muncul Wali-wali Gila Wali-wali gila Yang dikatakan Dengan wali Majizub Wali Al-wali Al-majizub Al-wali majizub Ya Kata mereka Wali ini Sangat cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saking cintanya Maka dipilih oleh Allah Dijazab Jazab itu artinya Diambil Ditarik Jazab Jazab secara bahasa Jazab itu ditarik Wali ini dipilih oleh Allah Ya Karena dia sangat cinta Kepada Allah Ditarik oleh Allah Sehingga dia Tenggelam dalam lautan Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sehingga Yang dia ingat Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia tidak perlu Dengan orang sekitarnya Sehingga dia seperti orang gila Jadi dia tidak ingat Urusan dunia Dia seperti orang gila Dia ingat Hanya Allah subhanahu Wa ta'ala Dan ini kemudian Didukung oleh Perkataan sebagian Da'idai zaman sekarang Ya Yang mendukung bahasanya Memang ada wali-wali yang Yang gila Dan ini bukan suatu hal yang baru Ya Pernyataan ada wali-wali Gila Ini bukan pernyataan yang baru Sudah dinyatakan oleh Toko-toko Sufi sebelumnya Nanti akan saya sebutkan Sebagian perkataan Asyarani Dalam bukunya Tobakatul Kubra Ya Tobakat para wali-wali Saya akan sebutkan bagaimana Dia menyatakan ada wali-wali yang Wali-wali yang Gila Wali-wali yang Yang gila Saya bacakan ya Pernyataan sebagian Da'idai Yang mengatakan Wali Majzub adalah orang yang dipilih oleh Allah Maka bagian kita kepada dia adalah Husnudhan bukan untuk mengambil Ilmu darinya Jadi kata dia Kalau namanya wali Wali Majzub Wali yang gila ini adalah Dipilih oleh Allah Kita Husnudhan Tapi tidak boleh ambil ilmu darinya Ini wali tapi tidak boleh ambil ilmu Salah Belajar dari orang Majzub Salah Tidak boleh belajar dari Orang Majzub Siapa yang menyuruh belajar Sama orang Majzub Ada seorang hamba Allah Yang telah diambil oleh Allah Karena kerinduan dan kecintaan Dalam jiwa Dimasukkan oleh Allah Dalam lautan cinta Sehingga yang Yang diingat Hanyalah Allah Allah Majzub Karena Majzub dia Di dunia dia seperti orang gila Tidak ingat Kayak urusan dunia Akan tapi dia tenggelam Dalam kecintaan kepada Allah Kalau wali Majzub Bukan tempat kita belajar Akan tapi Kita husnudhan Dia itu kekasih Allah Jadi Allah mencintai dia Kekasih Allah Tapi Gampangnya Karena Allah cinta kepada dia Allah jadikan dia gila Ya Ini berkata juga Mungkin itu wali Majzub Semacam itu Mungkin semacam itu Jadi orang Yang gandrung kepada Allah Cinta kepada Allah Sehingga sampai diangkat Sampai diangkat Kesadarannya Sehingga dengan Allah saja Dia juga berkata Wali Majzub itu adalah Kalau urusan dunia Makomnya kayak Makom orang gila Karena Karena akalnya sudah Rufi Al-Qalam Marfu Al-Qalam Tidak dituntut lagi Urusan syariat Tidak dituntut lagi Urusan syariat Ya perhatikan Karena Majzub bukan Majzub-Majzuban Bukan Majzub Tapi Majzub beneran dia Dikasih uang sejuta Dibuang sama dia Ini dia Orang aku Majzub Tapi dikasih duit Disimpan sama dia Disakunya Majzub palsu itu Jadi Dia menganggap bahwasannya Majzub itu Oli Majzub adalah Orang yang sangat cinta kepada Allah Dipilih oleh Allah Kekasih Allah Sehingga kemudian Saking cintanya kepada Allah Dipilih oleh Allah Dijazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dia seperti orang Orang gila Ketika dia sejadi orang gila Maka syariat lepas Marfu Al-Qalam Orang gila bener dalam hadis Rasulullah SAW Katakan Urufi Al-Qalam Anithalatah Bahwasannya Pena diangkat dari tiga Tiga orang Di antaranya Majzun hatayufiq Yaitu orang gila sampai sadar Sobi hatayah talim Anak kecil sampai apa Sampai dewasa Masih kecil tidak Tidak dicatat Mau dosa Mau maksiat Mau berketaatan Tidak dicatat Sampai dia Dewasa Kemudian juga Naim hatayistakid Yaitu orang yang tidur Sampai dia Dia sadar Kalau orang gila Salat tidak diterima Karena marfu Al-Qalam Kalau dia Tarulah misalnya Melakukan maksiat Dia telanjang Dia Mungkin Ganggu orang Dia bunuh orang Juga dia tidak Tidak berdosa Karena dia majnun Majnun Yang jadi masalah Yang jadi masalah Disini adalah Sebab dia gila Karena dia dipilih oleh Allah Ini kadang-kadang Saya gak habis pikir Bagaimana seorang Wali Dijadikan gila oleh Allah Apakah Allah Mencintai hambanya Kemudian Allah Jadikan dia gila Ini adalah pencorengan Terhadap Sifat kewalian Kita lihat Siapakah yang lebih cinta Kepada Allah Dari para sahabat Dari Nabi SAW Nabi SAW Sangat cinta kepada Allah Dan Allah sangat cinta Kepada Nabi SAW Saking cintanya Nabi SAW Nabi diangkat menjadi Khalilur Rahman Sebagaimana Nabi Sebagaimana Nabi Ibrahim Wattakhadallahu Ibrahima Khalilah Allah Menjadikan Ibrahim Sebagai kasih Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa lihat Nabi Ibrahim AS Diangkat sebagai kasih Allah Karena dia Sangat cinta kepada Allah Dia menjalankan Segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah menguji Ibrahim AS Pada perkara-perkara Yang dia cintai Diuji untuk meninggal Dimusi oleh ayahnya Dia sangat cinta kepada ayahnya Diuji Sehingga harus meninggalkan Kampung halamannya Padahal dia sangat cinta kepada Kampung halamannya Dimusi oleh satu negeri Nabi Ibrahim AS Terpisah dari ayahnya Terpisah dari negerinya Diuji harus meninggalkan Istrinya yang dia cintai Hajar Dan puterannya yang sangat dia rindukan Kedatangannya setelah puluhan tahun Menikah baru lahir Anak namanya Ismail Diletakkan di Di lembah yang gersang Yaitu di kota Mekah Diuji Diuji pada perkara-perkara Yang dia cintai Kemudian setelah Ismail Dewasa Disuruh Diuji untuk disembelih Disuruh menyembelih Orang yang sangat dia cintai Namun Ibrahim Wa Ibrahim Alladhi waffa Dia selalu menunaikan Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah menguji Ibrahim Dengan perintah-perintah Nabi Ibrahim menyempurnakan Perintah-perintah Allah Dia jalankan Yang menakjubkan Diuji pada perkara-perkara Yang dicintai oleh Ibrahim Dan dia mendahulukan Kecintaan kepada Allah Maka diangkat Menjadi kekasih Allah Allah menjadikan Ibrahim Sebagai kekasihnya Kekasih Allah Allah sangat cinta kepada Ibrahim Demikian juga Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Mengatakan Allah menjadikan aku kekasihnya Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim Sebagai kekasihnya Demikian juga Nabi Muhammad SAW Diuji pada perkara-perkara Yang dicintainya Nabi Muhammad diuji Harus meninggalkan Kampung Halaman Sangat dia cintai Rasulullah meninggalkan Kota Mekah Dengan penuh kesedihan Anak-anaknya meninggal Dari Dari anak laki-lakinya Abdullah Qasim Kemudian Qasim Abdullah Kemudian Ruqayyah Umukul Thum Zainab Meninggal semua Dalam kehidupan Nabi SAW Istrinya sangat dicintai Khadijah Yang sangat dicintai oleh Nabi SAW Meninggal Banyak ujian-ujian Nabi pada perkara-perkara Dicintai oleh Nabi SAW Dan beliau S.A.W. lebih mengutamakan Cinta kepada Allah Dari perkara-perkara tersebut Sehingga akhirnya Nabi SAW Sebagai kekasih Allah S.A.W. Siapakah yang lebih cinta Kepada Allah Daripada Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad SAW Dan siapakah yang lebih Dicintai oleh Allah Dari Ibrahim dan Muhammad SAW Namun apakah mereka berdua Kemudian menjadi gila Karena cintai oleh Allah Kemudian para sahabat Wali-wali Allah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Alasurum Basyari Nabi Jannah Orang-orang Sepuluh orang Di jamin masurga Apakah mereka ada Satu orang yang gila Ratusan sahabat Ribuan sahabat Yang kita husnudan mereka Adalah wali-wali Allah Seluruhnya Yang mereka diberi Amanah oleh Allah Untuk Menukilkan Ayat-ayat Allah Dan menukilkan Hadis-hadis Nabi SAW Al-Quran dan hadis Tidak bisa sampai kepada kita Kecuali menolih para Sahabat Yang Allah puji mereka Dalam Al-Quran Dalam banyak ayat Mereka wali-wali Allah Apakah ada diantara mereka Kemudian Jadi gila Karena Dicintai oleh Allah Kemudian datang Orang belakangan Mengatakan Ini orang jadi gila Karena dicintai oleh Allah Ini orang jadi gila Karena cinta kepada Allah Subhanallah Gimana harusnya Kemudian Bebas melakukan apa saja Karena gila Melanggar peraturan Melakukan hal yang Tidak senonoh Tidak senonoh Kemudian dianggap sebagai wali Yang benar saja Tentunya ini tidak Kemudian Tapi Apakah orang seperti Pans Dikatakan wali Wali-wali Kedudukan yang mulia Bagaimana orang gila Kita anggap sebagai Sebagai wali Seungguhnya ini adalah Pelecehan terhadap Kedudukan wali-wali Allah Subhanallah Ada orang berusaha Beribadah kepada Allah Disamakan walinya Sama orang gila Bahkan orang gila Mungkin lebih hebat Daripada yang sadar Orang gila ini Lebih hebat daripada yang Sadar Dengan perkataan-perkataan Seperti ini Bawah sini Wali Orang-orang masyarakat Banyak yang Mendatangi wali gila tersebut Kadang ngantri kepada Wali gila tersebut Cari keberkahan Saya sempat dengar Kawan saya itu cerita Di suatu daerah Di tanah air Orang telanjang Orang gila Di antri Orang ngantri Mencari keberkahan Jadi Karena dia anggap wali Dia anggap wali Si orang gila ya Gimana kalau Saya orang-orang Non muslim melihat Ini gimana sih Islam ini Orang gila dianggap wali Ini yang benar Bagaimana agama Islam Agama Islam agama yang logis Ini tidak logis Gimana orang gila dianggap Keludukannya tinggi Dicari keberkahannya Ya Dicari keberkahannya Apakah begitu Hinanya kewalian Sampai Orang gila Saking walinya Dia yang jadikan gila Wali Allah subhanahu wa ta'ala Mana dalilnya akan hal ini Kalau katanya 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 banyak ya Terus bagaimana Kita bisa bedakan Ini gila beneran Atau wali Wali dimana Sekarang kalau kita bilang Orang gila bisa jadi wali Kalau kita ketemu orang gila Lagi telanjang Kemudian lagi Gak mandi Lagi kutuan Ini jangan-jangan wali Kita kan bingung juga Ini jangan-jangan wali Mana Mana dalil anda membedakan ini Wali atau bukan Mana dalilnya Terima kasih telah menonton